Pemilih kendaraan kini kian mudah membayar pajak sebagai upaya menggenjot pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor. Mulai dari samsat keliling hingga inovasi seperti e-samsat dilakukan untuk mengenjot dan membangun kesadaran pajak dalam membayar. Sistem transaksi terpadu berbasis perbankan dalam intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang memungkinkan dimanfaatkan bersama oleh provinsi dan kabupaten kota. Upaya itu sangat berpengaruh signifikan terhadap realisasi sekaligus membangun kesadaran wajib pajak kendaraan. Hal itu dilakukan UPT Samsat Belaraja yang setiap harinya melayani 500 hingga 700 wajib pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pengirsa kabar Banten ketemu lagi dengan saya Yadid Yaya Santika dalam acara wawancara khusus. Hari ini saya sedang berada di UPT Samsat Belaraja. Kayak tahu bahwa pajak kendaraan bermotor tengah gencar-gencarnya digenjot oleh Pemprov Banten sebagai salah satu pendulang pendapatan daerah. Dan dari sekian daerah di Banten yang cukup signifikan adalah di Kabupaten Tangerang yang sektor, lini sektornya adalah UPT Samsat Belaraja. Hari ini saya sudah dengan Kepala UPT Samsat Belaraja Pak Diwidi Cipnadi. Selamat siang. Selamat siang. Dan juga didamping oleh Kepala Seksi Penatapan dan Penatapan Ibu Ika Sri Erika. Selamat siang Bu. Selamat siang. Bu, ini langsung saja Pak, bahwa seperti saya sampai yang tadi dikembangkan, pajak kendaraan bermotor salah satu motor yang lumayan besar gitu ya, buat Banten terhadap PADM gitu. Dan yang saya dengar salah satunya dari UPT Belaraja ya, dengan wilayahnya begitu. Nah, sebetulnya apa sih Pak Tugas dan fungsi UPT itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, perlu diketahui bahwa rata secara umum masyarakat yang tahu ya secara umumnya bahwa tempat pelayanan pajak ada di Samsat gitu ya. Tapi baik kami jelaskan bahwa asalnya Samsat ini merupakan dasar dengan dasar hukum Kepes nomor 5 tahun 2015 tentang Samsat, Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap. Nah, disini berarti ada suatu kerja tiga institusi. Di antaranya ada dari pihak kami, Pemindah Komisi Banten, yang kedua ada unsur kepolisian, dan yang ketiga ada unsur dari dasar harja. Di mana masing-masing memiliki fungsi, sebagaimana kita ketahui bahwa unsur kami selaku pemerintah daerah, Pemindah Komisi Banten ini, mempunyai tugas dan fungsi selaku pengelola dan pemungut pajak kendaraan bermotor. Dan yang kedua, unsur dari kepolisian, tentu ini adalah punya tugas fungsi sebagai fungsi rengiden, artinya registrasi dan identifikasi. Jadi mengenai keabsahan maupun kebenaran terhadap fisik dan pemotor, itu adalah wilayah-wilayah dari kepolisian. Kemudian satu lagi lembaga dari dasar harja, mereka disini mengelola dan memungut tentang sumbangan wajib dan kecelakaan pemerintah jalan raya. Disini, di dalam satu atap ini, bekerja bersama-sama, yang masing-masing mempunyai posisi tersendiri. Jadi itulah makanan daripada SAMSAT, atau kami sendiri sebagai UPT, yang merupakan wakil dari pemerintah progresi Banten, dalam hal ini di bawah dari induknya, dalam badan penempatan daerah, dan UPT ini merupakan bagian daripada institusi badan penempatan daerah progresi Banten. Kenapa sekarang kalau kita bicara tentang potensi, terutama di wilayah sini, ini jadi wilayah kebenaran. Bapak, seperti apa potensinya PKB, apa, kepanjang kendaraan berhenti? Atau bisa dijelaskan enggak, sehari bisa berapa orang sih Pak yang mengurusnya? Kalau seru-seru, karena tempat pelayanan kita ini, memang di Balaraja ini ada beberapa layanan ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa SAMSAT, selesai di Kabupaten Tangerang ini, ada satu SAMSAT, tidak seperti yang ada di Kota Tangerang, tidak ada dua SAMSAT, tapi khusus di Kabupaten Tangerang ini ada satu SAMSAT saja, Amstrad Balaraja, sesuai dengan lokasinya ada di sini. Namun demikian, karena memang ada beberapa tempat pelayanan, cara untuk mempermudah dan untuk mengurai, tidak kesannya, tidak berjubel di sini, kami pun menyiapkan beberapa layanan-layanan di tempat yang lain, di tempat yang lain, seperti di Keronjo, ada gerai, kemudian ada yang di Pasar Kemis, juga ada gerai, dan yang ketiga di Kembong, ada juga gerai. Itu maksudnya adalah untuk mengurai, memberikan pelayanan, ya kemudahan mereka canggauan, terhadap milayah masing-masing daripada wajib pajak, bisa memilih, bisa memilih kemana saya yang terdekat, dan semuanya juga dilakukan semata-mata untuk pendekatan kepada masyarakat, mempermudah. Di samping itu juga, ada juga, kita dengan respon daripada pemerintah pusat, ya maksudnya dari Bapak Anda sendiri, memberikan cara termudah pembayaran layanan pajak, dengan membuka jaringan-jaringan, itu adalah upaya-upaya pemerintah pusat dalam air, pemerintah daerah dalam kapasitasnya, dan kaitannya di sini kita ada di wilayah, namanya Intansi Pabenda, memberikan support kepada seluruh PT, bagaimana untuk mendukung pendapatan, melalui cara-cara sistem jaringan. Sekarang kita beradaptasi dengan perkembangan zamannya, dengan perkembangan teknologi yang semakin tinggi, kita pun menyesuaikan. Jadi pemerintah, yang sesuai berbendak, membuka layanan, bekerjasama dengan layanan, usaha seperti Indomaret, Alpamaret, kemudian Tokopedia, kemudian bank-bank lain, dan kita katakan bahwa, kami memiliki bank persepsi, yang satu kan, Bank Banten sebagai pembayaran kas daerah. Tapi Bank Banten sendiri, mengembangkan pelayanan, bekerjasama, jadi melakukan MOU juga dengan bank-bank yang lain, agar semakin meluas, melebar, tidak hanya dengan Bank Banten saja, tetapi juga mungkin bisa dilakukan melalui pembayaran, melalui Bank Jabar Banten, BNI, BCA, dan sebagainya, itu sudah dilakukan oleh Bapak Pendak. Bapak Pendak melakukan itu, semata-mata untuk lebih memperluas jaringan pelayanan. Ini salah satu, dalam rangka, respon terhadap bagaimana, untuk meningkatkan pendapatan daerah. Maksudnya, kalau nggak sempat ke sini, bisa lewat minimarket terbanyak-banyak? Bisa, ya itulah, kelebihannya sekarang, dengan tadi memanfaatkan teknologi, memanfaatkan zaman yang semakin canggih, tentunya itu pun dimanfaatkan oleh, memperluas jaringan pelayanan. Bu Ika, sebagai apa, kekasih pendataan dan pendatapan, Bu, bisa dijelaskan, seperti apa, ramainya setiap hari? Bisa berapa orang, Bu, yang datang, atau kendaraan yang, itu apa namanya, yang mengurus pajak? yang membayar pajak, untuk, pembayaran pajak daftar ulang, kita setiap harinya, rata-rata ada di, 500 atau 600 wajib pajak, satu hari, untuk perpanjangan daftar ulang, lain-lainnya dengan mungkin, dengan BBN, BBN 1 dan BBN 2, tentunya, lebih sedikit ya, karena banyak sekali, perusahaan-perusahaan, yang memakai, pihak ketiga, seperti biro jasa, jadi, untuk BBN ini, tidak terlalu ramai, karena mereka, sepertinya sistemnya kolektif, ya Pak ya, membayar ke, apa, biro jasa. Untuk, digerai-gerai, juga cukup signifikan, pelayanannya, misalnya, seperti pasar kemis, tunggakannya memang, potensi, dan tunggakannya cukup tinggi, kita melayani, satu harinya, rata-rata ada di 400, jadi hampir menyamai, kantor induk, kita ya, kantor induknya di sini, kalau untuk Kronjo, ini kan ada di perbatasan, serang dan, tenggerang, tapi kita memang menyediakan, gerai di sana, sifatnya membantu, mereka yang, sangat jauh, untuk datang ke sini, Pak, jadi kita buatkan, di sana gerai, di sana, satu harinya, di 150 ada, ya, termasuk juga gembong, yang, gerai terbaru kita ini, kita ada di, kurang lebih, rata-rata, 150 ada, yang tidak cukup, yang cukup, ramai sekali, juga, tidak kalah dengan, gerai, kita menyiapkan, sumling, Citra Raya, sambling itu, sambling itu, sambling itu, sambling itu, sambling itu, sambling itu, kita menyiapkan, sambling itu, rata-rata, setiap harinya, kita melayani, kurang lebih, hanya, hanya dari jam 9, sampai dengan, jam 1 ya, Pak ya, kadang-kadang, sampai jam 2, kita melayani, 90 sampai 120, wajib pajak, khususnya untuk data ulang, cukup, terus Pak, kalau bicara tentang, tentu, yang namanya pelayanan, ada saja kendala, dan teknik, apa kendala apapun, apa gitu ya, di lapangan, ada gak kendalanya, atau, kalau saya lihat kan, tentu, ada target dari, Pemda, begitu ya, lalu pelayanan ke masyarakat, seperti apa, ada keluar, seperti apa? Kalau masalah, sehari-hari kita temukan itu, semua sudah ada protapnya, tidak ada kesulitan apapun, cuman, kadang-kadang, yang tidak bisa dihindari oleh kita, ini manakala terjadi, ada gangguan sistem, ya, adanya trouble, mungkin ada jaringan, itu kan, hampir di semua, yang memiliki, jaringan seperti itu, akan terjadi, manakala, dalam suatu, yang tidak, istentif, tidak sengaja, mungkin ada kesalahan-kesalahan, baik teknis, monton teknis, ada kerusakan, kabel, atau apa, itu bisa terhenti, pada saat itu, yang membuat kami, yang perinclusional itu, yang menjadi gangguan, gangguan kami, untuk tidak bisa melayani, para wajib pajak, di situ, karena, tadi itu, kalau gangguan bisa seharian, tidak bisa melayani, gitu ya, kalau memang mati, saya kira ini, tidak bisa dilayani, kayak kemarin, terjadi gangguan, beberapa hari yang lalu, karena ada gangguan, kerusakan, ya, kerusakan optik, yang terjadi, akibat, di jalan, yang melintasi itu, terganggu, kerusakan, terputus, dan sebagainya, memerlukan waktu, untuk perbaikan, sepanjang kecepatan itu, bisa selesai-segera, mungkin, kita berdebat, baru persis kembali, manakala itu, belum bisa, cepat dilakukan perbaikan, ya, kita harus menunggu, itu persoalannya, tapi kami, sudah himbau, niaga dengan ASCO, kita memang, bekerjasama dengan ASCO, untuk lebih, baik lagi, dalam melakukan, perbaikan, maupun dalam, apa isilahnya, pengawasan kontrol, terhadap jaring-jaringan, yang rentang, terhadap hal seperti itu, ini harus dihitung, usia apa ya, iya, tujuan sekali, kami bisa tidak bisa, melahir langsung sekali, pelajar, masalahnya. Pertanyaan terakhir, ini sekarang lagi ramai, soal penghapusan pajak, begitu ya, sudah beberapa tahun terakhir, memang ada program itu, itu sepertinya, seperti apa sih Pak? Nah, terima kasih ya, ini memang hal yang menarik ya, kesempatan buat para masyarakat, wajib pajak ini, ini merupakan salah satu program, yang kebijakan, daripada Pak Gubernur, daripada daerah, dengan memberikan isentif, kepada, masyarakat wajib pajak, kenapa demikian, kalau secara, perhitungan, orang-orang kali ini, memudahkan kepada mereka, artinya, ketika mereka, biasanya sudah telat, terlambat 2 tahun, 3 tahun, biasanya mereka enggan, karena perhitungan, karena perhitungan, waduh, saya berapa harus bayar, berapa dendanya, nah, berdasarkan pada hal tersebut, pertimbangan seperti itulah, makanya, untuk bisa menang, dari ARAC, terima kasih telah menonton,